PT Lugas Multimedia Nusantara melaksanakan hari jadi keempat Perusahaan media yang diawali tayang pada 28 Februari tahun 2020 lalu Di setiap hari jadinya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial Namun untuk tahun ini acara ceremonial atau perayaannya ditiadakan Murni untuk berbagi cinta dengan sesama Kegiatan hari pertama Milad Lugas TV keempat ini adalah berbagi cinta kasih Dengan keluarga besar Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia Pota Cilgon Di mana kegiatan dilaksanakan di Posko Pertuni tepatnya Pasar Kelapa Blok F Acara secara sederhana di mana tim Panitia Milad Lugas TV Menyambangi lokasi dan puluhan anggota Pertuni Kota Cilgon Mendapatkan bingkisan cinta kasih dari Panitia Milad Lugas TV Seperti apa keseruhan acara rangkaian kegiatan sosial Milad Lugas TV keempat Berikut liputan khusus Milad Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Ada yang bertunyi enggak bang? Satu, dua, tiga Walaupun kami tidak bisa melihat, kami masih bisa berbuat Walaupun kami tidak bisa melihat, kami bisa bermanfaat Oke, sahabat Lugas TV Lugas TV tidak asing dengan saudara saya ini dari Pertuni Karena ulang tahun yang kedua Kami memberangkatkan teman-teman ini saudara ini ke naik kapal Ada hari merah kebakau ini menikmati kapal yang begitu indah Jadi, kali ini Lugas TV ulang tahun yang keempat Tentunya kami komunikasi dengan Bang Ade Ripai sebagai ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang Pertuni Persatuan Tuna Netra Kota Cilgon Tentunya kami ada berbagi cinta kasih Tujuannya bagaimana komunikasi yang selama ini agak jarang Kami datang ke sini nih Jadi, luar biasa Ada kurang lebih 20 nih saudara-saudara kita Jadi, Bang Ijin Bang, mungkin Abang bisa sepatah dua kata nih Bang Buat mendoakan Lugas TV semakin lancar Silahkan Bang Ade Semoga Lugas TV ulang tahun yang keempat Semoga sukses Indonesia khususnya Provinsi Banten Jaya, maju terus Bang Nagabun sehat selalu Semua krunya juga Bang Oke, luar biasa Oke, itu aja Bang Mungkin maju terus Bang Dan jangan lupa terus Bang Selalu membimbing kami, semangat kami menjadi orang tua asu dari penyanaan disabilitas Bang Amin Jadi, sahabat Lugas TV Bagi saya pribadi Bahwa saudara saya ini secara fisik mereka memang tidak bisa melihat Tapi batin, hati mereka itu bisa melihat dan merasakan dan saya sudah melihat hal itu Dengan itulah, dalam kesempatan ini mudah-mudahan Tentunya pemerintah juga Ya kan? Bang enggak 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 enggak? Bapak-bapak ada pemerintah, khususnya kota Celegon Yang sudah ada perhatiannya di tahun 2024 ini semakin ada, semakin tambah Bang Apalagi nih, peraturan daerah tentang disabilitas yang katanya abang saya ini sudah diperdakan Namun belum ditandatangani lah istilahnya seperti itu Jadi berharap dalam kesempatan ini juga nih kepada pemerintah, khususnya bapak-bapak dewan kami Supaya melihat nih, teman-teman kita ini kurang lebih ada 90 Bang ya Atau lebih yang aktif Yang aktif Ya, kalau anggota 270, kalau penyenang disabilitas sekota Celegon, 1706 Itu all Wow Tuna Rungu, Tuna Gerahita, dan Tuna Daksa Oke, jadi Bang, tadi sedikit aja Bang Tadi itu, perda itu seperti apa Bang? Boleh abang sampai Perda itu, saya sudah menyelusuri sampai ke Biro Hukum Sekda Provinsi Banten ke Pak Wandi Ternyata masih di Kota Celegon sejak tanggal 27 Desember 2022 Di Kota Celegon Jadi dibalikan lagi, ini adalah permasalahan kami di bagian hukum Sekda Kota Celegon Itu apa, Bapak Agung Oke, artinya di eskutip Iya, semoga Pak Wali juga bisa mendengar Bang Oke, kira-kira ada nggak ini, sotodera saya yang mau menyampaikan sesuatu kepada Lugas TV? Oke, abang kita mukti Silahkan Bang Ya, yang pertama terima kasih banyak untuk Lugas TV yang selama ini selalu menyupport kegiatan pertuni Dan juga menjadi mitra yang juga memfasilitasi ya Pak Deas Betul Sampai saat ini dan Alhamdulillah sekarang juga kita kembali bersilaturahmi lagi Sama kita mendoakan mudah-mudahan Lugas TV sukses selalu Amin Dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas Menyampaikan informasi-informasi yang faktual dan juga bermanfaat di tengah-tengah masyarakat Cukup? Cukup Oke, udah Kebanyakan berdiri nanti saat ini Oke, demikian sahabat Lugas TV Bincang kami santai sore hari ini Tujuannya kami cinta kasih Berbagi cinta kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.